Halo semua, pada part 25 ini kita akan belajar mengenai konstruktor pada javascript. Nah, jadi konstruktor adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membuat suatu objek baru. Nah, pada javascript, konstruktor itu digunakan untuk menginisialisasi nilai pada property object. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, silakan teman-teman buka text editornya kembali, lalu kita akan buat directory baru, yaitu part. Oke, teman-teman, jadi di dalam konstruktor itu yang pertama kita akan membuat studio. Lalu kita buat file baru, script.js. Oke, seperti biasa kita open integrated terminal nanti untuk melihat hasilnya dan menjalankannya ya. Jadi pertama kita akan membuat studio kasus, misalnya kita mempunyai konstruktor dengan nama person. Oke, kita buat dulu, terangan, membuat, dengan nama, misalnya person gitu ya. Nah, langkah awal, kita membuat suatu function, yaitu person. Di dalamnya kita mempunyai parameter, yaitu name dan age. Selanjutnya, seperti biasa kita buat this name sama dengan name. Lalu this, age sama dengan age. Seperti ini, teman-teman. Lalu kita akan membuat objek baru dengan konstruktor. Oke, caranya. Kita kasih terangan dulu mungkin ya. Membuat objek baru dengan konstruktor. person, seperti ini. Misalnya kita membuat variable person1, new person, yaitu john. Lalu, age-nya misalnya 30. Selanjutnya, person2, new person. Lalu, jany. Jany2 gitu. Misalkan dia 25 tahun. Nah, untuk menampilkannya, kita bisa console.log.person1.name Lalu console.log.person2.age Nah, kita kasih keterangan bahwa ini seharusnya outputnya. Outputnya yaitu john.do. Sedangkan untuk yang ini, outputnya itu 25. Oke, teman-teman. Coba kita jalankan node.script.js Oke, ini sudah sesuai ya. Yang tampilnya john.do sama. Dan, umurnya ini memanggil person2, yaitu 25 tahun. Nah, dari contoh di atas ini, atau yang sudah kita buat ini, teman-teman. Jadi, constructor person itu digunakan untuk membuat objek baru dengan dua properti, yaitu name dan age. Nah, ini propertinya. Objek baru tersebut kemudian disimpan dalam variable person1 dan person2. Nah, dalam constructor keyword this, keyword this ini, digunakan untuk merujuk pada objek yang sedang dibuat. Nah, properti objek dalam inisialisasi dengan memberikan nilai pada keyword this, seperti pada contoh yang sudah kita buat ini. Nah, tentunya di dalam constructor juga itu dapat memiliki metode. Nah, metode ini akan menjadi metode yang tersedia pada setiap objek yang dibuat dengan constructor tersebut. Nah, kita akan mencoba ya, teman-teman. Untuk contoh kode sederhana yang menambahkan metode pada constructor person. Oke, teman-teman. Jadi, kita akan sedikit memperbaiki ini untuk script-nya. Kita bisa komentarkan semuanya yang ini. Lalu, yang ini kita masih membutuhkan. Selanjutnya, kita tambahkan di sini. Keseterangan metode grid pada constructor person. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di sini disk grid sama dengan function. Di dalamnya kita console loop, yaitu misalkan hello my name is kita kasih plus untuk menggabungkan this name. This name, seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk membuat objeknya, kita kasih keterangan lagi. Atau kita bisa gunakan ini. Hapus. Par person 1 Person 1 sama dengan new person Lalu, john do 30, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir, person 1 dot grid metodenya. Ini outputnya yang diharapkan, teman-teman, jadi seperti ini. Output. Misalkan, hello my name is, lalu namanya, john do. Nah, ini hasil yang diharapkan. Oke, coba kita jalankan. Hello, my name is john do. Oke, teman-teman. Jadi, untuk penerapan yang kita tadi, metode, sudah berhasil ya. Nah, di dalam contoh ini, constructor person itu memiliki metode, teman-teman, yaitu grid. Nah, yang menampilkan pesan sapaan dengan nama objek yang sedang diproses. Nah, ini kan tadi kita buat nih pesan sapaannya. Lalu, metode ini juga kemudian dapat dipanggil pada objek person yang dibuat di dalam atau dengan constructor tersebut. Oke. Ini tahap 1 ya, teman-teman. Kita coba buat file baru. Kita akan mencoba untuk setedui kasus dengan mobil. Oke. Kita buat file yaitu, misalkan, mobil.js. Seperti ini. Oke. Jadi, di dalam mobil, seperti biasa, dia itu memiliki properti merk warna, tahun, dan kecepatan. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam kelas metode ini ya, sebelumnya. Ada merk warna tahun, kecepatan nih. Kita akan buat bagaimana sih penerapan constructornya gitu ya. Oke. Kita akan bahas lebih rinci di sini. Nah, kita akan coba membuat komentar, teman-teman. Konstruktor mobil. Oke. Misalnya kita buat fungsi mobil, di mana dia memiliki merk, warna, lalu tahun gitu ya. Oke. Dismerak sama dengan merah. Diswarna sama dengan warna. Oke. Dis tahun sama dengan tahun. Nah, untuk kecepatan, kita tambahkan. Kecepatan sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat suatu metode untuk mempercepat mobil tersebut. Metode. Oke, di dalam kurung rawa ini. Nah. Metode untuk mempercepat mobil. Oke. Selanjutnya, disk percepat sama dengan pulsion, kecepatan baru. Kecepatan baru. Oke. Nah, di dalam disk ini. Di dalam disk ini, dia akan menampilkan atau bisa menambah kecepatan gitu ya. Tambahkan disk lagi. Kecepatan. Plus, sama dengan kecepatan baru. Nah, seperti ini. Lalu, kita log, yaitu disk merah. Plus, kita kasih keterangan. Telah dipercepat menjadi, misalkan. Menjadi, kita plus lagi disini untuk menggabungkan disk kecepatan. Plus, KN per jam. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita juga akan membuat suatu metode untuk menurunkan kecepatan mobil, teman-teman. Oke. Kita bisa copy ini. Untuk menurunkan. Nah, buat kecepatan mobil, lalu disk, turun, cepatan, lalu function kecepatan baru. Ini masih. Selanjutnya, disk kecepatan, disini kita gunakan min, sama dengan kecepatan baru. Selanjutnya, console, disk merah, telah diturunkan. Menjadi, ini sudah betul, kecepatan KN per jam. Selanjutnya, kita akan membuat, kembali, metode untuk mematikan mesin mobil. Metode untuk mematikan mesin. Kita buat disk, metode untuk mematikan mesin, sama dengan function. Function, di dalamnya, kita mempunyai disk kecepatan menjadi 0. Oke, lalu log. Dismerat, 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 telah dimatikan mesinnya. Sikterangan, dimatikan mesinnya. Oke, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, di bawahnya, kita akan membuat objek mobil dengan konstruktor mobil. Membuat objek mobil dengan konstruktor mobil. Seperti ini, kita akan membuat variabel mobil 1, sama dengan new mobil, yaitu, kita beri nama misalnya Toyota. Toyota, warnanya merah, tahun 2020. Seperti ini, lalu var, mobil 2, new, mobil, misalkan kita punya mobil Honda. Honda, oke, warna biru, lalu tahun 2019. Lalu, kita untuk menggunakan metode mempercepat pada objek mobil, ya. Kita akan menggunakan metode ini. Menggunakan objek metode percepatan. Oke, misalkan mobil 1, kita panggil, kita percepat menjadi 50, ya, kecepatannya. Terus, sekarang, mobil 2 ini, mobil 2, akan menggunakan turun kecepatan, jadi misalkan 20. Selanjutnya, mobil 3 ini, menggunakan metode mematikannya. Metode mematikan mesin. Oke, ini belum kita kasih keterangan, menggunakan metode turunkan kecepatan. Oke, teman-teman, coba kita jalankan mobil.js. Nah, disini terdapat, nih, tidak menemukan hasilnya, ya. Coba kita gunakan console.log. Console.log, seperti ini. Sama ini juga. Oke, coba kita jari kembali. Nah, kita lupa untuk menjalankan metode mobil.js. Oke, teman-teman, disini, mobil Toyota telah dipercepat menjadi 50 km per jam. Selanjutnya, yang 2 itu, mobil Honda telah diturunkan menjadi 20 km per jam. Selanjutnya, ini mobil 1, Toyota telah dimatikan, seperti itu, teman-teman. Di sini, kita tentunya harus menggunakan spasinya, supaya lebih rapi. Nah, coba kita jalankan kembali. Untuk undefined, itu kita abaikan dulu, misalnya. Nah, seperti ini. Toyota telah dipercepat menjadi seperti ini, 50 km. Lalu Honda diturunkan menjadi 20 km. Toyota telah dimatikan. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itu untuk penerapan di dalam konstruktor pada javascript. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dancolo resident pula Tufung . OK, bayang ya kan ke dalam email. Terima kasih telah menonton!